Kali ini saya akan share ke kalian apa sih bahasa Inggris ada So, kalian mau tau apa bahasa Inggris ada? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe Agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bukan Sarjana Thank you guys Bahasa Inggris ada, ini ada tiga bentuk ya dalam bahasa Inggris So, dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu kata aja yaitu ada Tapi kalau kita translate ke bahasa Inggris, ada ini bisa diubah ke tiga bentuk Oke, apa saja mereka? Pertama, ada bentuk present atau bentuk sekarang Kedua, ada bentuk past atau bentuk lampau Ketiga, ada bentuk future atau bentuk yang untuk masa yang akan datang Nah, perbedaannya apa di sini? Sekarang tergantung kalian ya Kalian mau menggunakan kata ada ini pada kalimat apa? Kalau misal kalian ingin menggunakan kata ada ini pada kalimat present Atau kalimat yang menyatakan kejadian terjadi saat ini Atau kalimat present, kalimat sekarang gitu ya, kalimat present Maka ada itu bahasa Inggrisnya there is dan there are Oke, there is dan there are Kalian bisa cek juga di screen There is dan there are memiliki perbedaan ya There is ini digunakan apabila diikuti dengan kata benda yang bersifat tunggal atau singular Sedangkan there are ini diikuti oleh kata benda yang bersifat jamak atau plural Nah, di sini artinya sama-sama ada ya there is dan there are ini Cuma perbedaannya adalah cara penggunaannya Kalau misal nanti diikuti oleh kata benda tunggal, maka kalian menggunakan there is Dan apabila itu diikuti oleh kata benda jamak, maka gunakanlah there are Oke, contohnya seperti apa? There is a book on the table There is a book on the table Ada sebuah buku di atas meja So, di sini there is a book on the table Kenapa there is di sana? Karena hanya satu buku ya There is a book A book itu artinya adalah sebuah buku Ada sebuah buku di atas meja There is a book on the table Oke, sekarang ya Sekarang ada sebuah buku di atas meja Nah, bagaimana kalau bukunya lebih dari satu There are some books on the table Ada beberapa buku di atas meja Beberapa ini artinya lebih dari satu So, jamak di sini ya Seperti yang tadi saya jelaskan Kalau there is Kalau there is digunakan untuk kata benda yang bersifat tunggal Atau yang berjumlah tunggal Sedangkan there are itu adalah digunakan untuk kata benda yang berjumlah Jamak atau lebih dari satu So, di sana perbedaannya ya Nah, there is dan there are ini sekali lagi Ini digunakan untuk kalimat present Atau kalimat sekarang ya Itu menyatakan bahwa kejadian itu terjadi saat ini Bahwa bukunya itu ada saat ini There is a book on the table There are some books on the table So, saat ini Sekarang saya melihat Ada buku di atas meja Seperti itu pengertiannya ya Paham ya kira-kira Oke Nah, ini adalah dalam bentuk yang pertama Yaitu bentuk present ya Ada untuk bentuk sekarang Kedua, ada bentuk past Nah, di sini Perbedaannya apa bentuk present sama past? Perbedaannya adalah Kalau bentuk present Ini kalian Menyatakan bahwa buku itu ada di sana Benda itu ada di sekitar kalian Sekarang Sedangkan Kalau kita menggunakan past Artinya buku atau benda yang tadi itu Sudah ada Sebelumnya Sekarang tidak Arti gak maksud saya kira-kira Maksudnya gini ya Kalau saya bilang There is a book on the table There are some books on the table Itu artinya Sekarang ada buku di sana Oke Nah, sekarang dalam bentuk pastnya Itu ada There was Dan there were Kita mengubah Is ke was Are ke were There-nya tetap ya There is Berubah menjadi there was There are Berubah menjadi there were So Ada there was Dan there were There was ini sama Seperti there is ya There was ini diikuti oleh kata benda tunggal Sedangkan there were Diikuti oleh kata benda Jamak atau plural Hanya saja Disini penggunaan Penggunaannya yang berbeda ya Jadi keterangan waktunya yang berbeda nanti There is dan there are tadi digunakan untuk present Sedangkan there was dan there were ini digunakan untuk past Artinya kalau Kalian ingin mengungkapkan hal atau sesuatu yang ada di sekitar kalian itu yang mau kalian mengungkapkan itu Sudah ada sebelumnya Artinya telah ada sebelumnya gitu ya Hari ini tidak Sekarang tidak Contohnya ya There was a pen in my bag There was a pen in my bag Ada sebuah pulpen Di tas saya Kelima yang kedua There were some pens in my bag Ada beberapa pulpen di dalam tas saya Nah disini maksudnya apa Maksudnya adalah Secara tidak langsung kita menggunakan there was dan there were ini Menyatakan sudah ada Jadi tanpa kita mengucapkan sudah Tanpa kita mengucapkan there was already Kita sudah menjelaskan bahwa Pulpen yang saya sebutkan tadi itu Sudah tidak ada sekarang Oke There was a pen in my bag But now it's not there I don't know where it is now Contohnya seperti itu ya Kalau saya bikin kalimatnya Kalau saya buat kalimatnya So Sebelumnya Ada sebuah pulpen di tas saya Tapi sekarang tidak ada gitu Saya tidak tahu pulpennya dimana Mungkin pulpennya hilang Mungkin pulpennya diambil orang gitu ya So disini Konteksnya seperti ini There was a pen in my bag Sebelumnya ada Sebuah pulpen di dalam tas saya There were some pens In my bag Sebelumnya Ada beberapa pulpen di Dalam tas saya So There was dan there were Sekali lagi ya Ingat Baik-baik There was dan there were Ini digunakan Pada kalimat fast So apabila kalian ingin menyatakan Bahwa benda yang kalian lihat Ya Itu sudah tidak ada lagi gitu ya Sebelumnya disana gitu Tapi sekarang tidak There was Gunakan there was dan there were Jangan gunakan There is a pen yesterday There are some pens yesterday Don't use that Kalian harus menggunakan There was a pen in my bag yesterday There were some pens in my bag yesterday There was my teacher in the class There were some students in the classroom So Jadi seperti itu Contohnya ya Kalau kalian menggunakan There was There were Pastikan kalian menggunakannya Untuk kalimat yang sudah terjadi sebelumnya Atau sudah lampau Sudah lewat ya Jangan gunakan There is there are Untuk kejadian Atau untuk kalimat yang sudah Lampau Atau sudah lewat Garis bawah disini Oke Bentuk yang ketiga adalah Ada yang digunakan Untuk kalimat yang akan datang Atau Kalimat future ya Bahasa Inggrisnya Future tense Nah disini perbedaannya apa Kok banyak sekali gitu ya Nah perbedaan disini Ada Yang digunakan untuk kalimat yang akan datang ini ya Kalimat future ini artinya Sekarang tidak ada Sekarang benda itu atau hal itu tidak ada Tapi akan ada atau akan terjadi di masa yang akan datang Kira-kira bahasa Inggris ada Untuk menyatakan yang akan terjadi itu apa Bahasanya adalah There will be There will be Nah disini There will be ini digunakan untuk kedua jenis kata benda Baik itu kata benda tunggal atau jamak Kita tetap saja menggunakan there will be Contohnya There will be a meeting next week There will be so many people come to the party Nah kalimat pertama adalah There will be a meeting next week Akan ada sebuah rapat Minggu depan Akan ada ya Akan ada There will be ini artinya adalah akan ada There will be a meeting next week So Gunakan there will be untuk kalimat future Atau kalimat yang menyatakan bahwa kejadian itu akan terjadi Akan ada gitu artinya ya Bukan Sudah ada atau ada sekarang Bukan Kemudian kalimat yang kedua tadi There will be so many people come to the party Akan ada banyak orang datang ke festa So disini sangat jelas sekali ya Kalau kalian menggunakan there will be Pastikan bahwa kalian akan menyatakan bahwa Kejadian itu Belum terjadi saat ini Atau benda-benda yang kalian ucapkan Itu belum ada saat ini dengan kalian There will be Many things Akan ada banyak hal There will be many things that we need to learn in life Akan ada banyak sekali hal yang akan kita pelajari Di dalam kehidupan kita Atau there will be so many things that we have to learn In the future Akan ada banyak hal yang harus kita pelajari Di masa yang akan datang Atau di masa depan Ini adalah contohnya ya So sekarang Saya akan ringkas ya Ada di dalam bahasa Inggris itu memiliki tiga bentuk ya Yaitu bentuk sekarang Bentuk lampau Dan bentuk yang akan datang Nah bentuk sekarang Itu ada dua Ada there is dan there are Contohnya yang tadi ya There is a book on the table Itu artinya Sekarang ada sebuah buku di atas meja Sekarang saya melihat mungkin ya There is a book on the table Kemudian kalau jama Kalian gunakan There are some books on the table Jadi sekarang ada beberapa buku di atas meja Ya itu adalah bentuk pertama Bentuk present Bentuk-bentuk sekarang Kemudian ada yang digunakan untuk bentuk yang lampau Atau bentuk yang sudah lewat ya Nah there was a pen in my bag yesterday Kemarin ada sebuah pulpen di dalam tas saya Kemarin ada sebuah pulpen di tas saya Tapi sekarang gak ada gitu ya Istilahnya seperti itu ya artinya Nah ini artinya kalian harus menggunakannya Untuk kalimat yang sudah lewat Untuk masa yang sudah lewat Artinya sekarang kalian tidak melihat pen itu lagi Artinya kalian tidak melihat benda itu lagi Benda yang kalian lihat sebelumnya There was Karena was adalah lampau ya Bentuk lampau dari is Oke Itu adalah kalau bendanya berjumlah satu atau tunggal Sedangkan kalau bendanya lebih dari satu atau jama Maka gunakanlah there were There were so many pens There were some pens in my bag yesterday There were some money Kalian bisa buat contoh seperti yang kalian suka Yang jelas penggunaannya harus jelas disini Harus clear Kalian menggunakan there was dan there were untuk Kalimat yang sudah lampau Gunakan pada kalimat yang sudah lampau Jadi disana secara tidak langsung bahwa kalian memberitahu Sebelumnya ada Sebelumnya ada Benda ini disana Oke So next Yang terakhir ya Itu ada There will be Ada untuk Masa yang akan datang Jadi untuk masa yang akan datang Ada juga memiliki Bahasa yang berbeda yaitu There will be Cuma disini bedanya adalah There will be ini tidak seperti there is There are tadi Atau there was Atau there was than there were There will be ini hanya dalam satu bentuk Baik untuk kalian menggunakannya dalam kalimat jama Baik kalian menggunakannya untuk benda yang bersifat tunggal Ataupun jama Tetap saja there will be Hanya saja yang berubah nanti adalah Kalau semisal benda yang hanya satu So kalian akan menggunakan A di depan kata benda itu There will be A meeting Ya A meeting artinya adalah Sebuah rapat Atau sebuah Pertemuan Sedangkan kalau There will be So many people Many ya disana ya Many people So disini kalian menggunakan There will be So many Bukan there will be A people Bukan seperti itu Disini bedakan oke Nah Itu saja untuk episode kali ini Semoga kalian Semoga setelah menonton video ini Kalian tahu gimana caranya menggunakan Ada dalam bahasa inggris Dan Ketahuilah perbedaannya Dan cara penggunaannya Seperti apa tentunya oke Akhir kata saya ucapkan terima kasih Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa Support terus channel ini Dengan cara klik like Share And subscribe tentunya guys Untuk berlangganan Video-video terbaru dari Bukan Sarjana Saksikan terus video dari Bukan Sarjana Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax